Ya, coba ditayangkan di TV ini sebentar, biar Bapak-Bapak ini bukan rahasia, malah dia mengundang kok siapa tertarik boleh ikut mendaftarkan menjadi anggota itu. Mungkin ini tak umum, ada yang tertarik silahkan, umumkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 itu doa untuk Nabi suara yang lembut dan berendah diri kalau doa seperti yang kita lihat tadi, tetap tidak dengan Quran itu itu pun kita tidak pernah mengganggu silahkan malah membantu mereka disitu membuka untuk umum siapa yang ingin ikut supaya menghubungi ini-ini supaya ikut mungkin orang ikut ke sana bikin kelompok sendiri, terus nanti mendirikan cabang cabang sana, cabang sana nanti boleh, cabang dia enggak khawatir kalau diterangkan Quran seperti itu ditunjukkan praktek itu kamu mau ikut itu silahkan, enggak apa-apa wah aku ini luka biar anak yang ngajinya yang ngajinya, ya orang-orang itu malah ngukai gawean namun diulang akhirnya mau ngkoyong ngunuhnya kan orang bisa berubah, apa buat apa ngaji enggak mau berubah nah maka itu bedanya orang mengerti dan tidak mengerti hal yastawilladzina ya'lamuna waladzina la'ya'lamun apa sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti kan tentu tidak sama contoh itu maka kalau kita tidak melaksanakan kalau dua seperti kita enggak dapat apa-apa, kalau tadi kan dapat seselan kantong kantongnya kebak sesel kekuplu kantongnya kebak sesel kekuplu putri-putri barang melun malah orang mau nyawer melun joget barang kalau kita enggak dikira apa menghina tidak menghina malah dipamer kok malah dipromosikan gitu kok nah promosikan pengajian MTA itu ganti gitu loh setel kaset pengajian MTA setel pengajian-pengajianmu pas lagi mau mau terus disetel ke kaset pengajian MTA kenapa? pengajian MTA kamu dimana-mana kamu ganggu mungkin orang tau ganggu kowe nah itu kan ya maka itulah kita sudah wajar ya orang yang melakukan kebenaran pasti ada hambatan orang yang beriman pasti diuji itu sudah dikatakan oleh Allah ujian itu pasti datang gak ada jalan mulus itu gak ada untuk melaksanakan kebenaran maka dari itu Nabi kita mengatakan Hojibatinar bisyahwat Hojibatul jannah bil mekarih jalan menuju neraka itu penuh daya tarik banyak daya tariknya seneng tapi jalan menuju surga banyak durinya berat untuk melakukannya itu wah aku jantai ya bener ini ini jadi jalan surga itu banyak engkau gak engkau gak engkau gak tadi ada silaturahmi dari mana tadi yang yang ngaji yang ngaji di MTA tetangga ke keluarganya kemudian keluarganya menentang semua gue baik ngaji di MTA ini putri dari mana tadi? ya? Kono Sobo ngaji di MTA jadi itu malah kalau melukui mau malah rapopo keluarganya gue melukui itu ya Alhamdulillah untuk viraki mau untuk viraki mau jadi gitu ngaji MTA malah dibekot oleh keluarganya tapi termasuk ini ada anak putri kecil tadi pemberani itu ini gue gak tekong emas di ruang ke bapaknya dari Jepara dari Jepara tadi loh baru SMA kelas 1 hingga kelas 2 pulang dari pondoknya di Trenggale mau pulang ke Jepara kita mampir nih ngaji padahal belum pernah tahu terus tekan tekan akhirnya di terke tukang ojek jadi rapopo terke tukang ojek sih rapopo tukang ojek tukang ojek bapam di sana kan wustan pelatuh dimana tahu aja tukang MTA itu berarti tahu semua kemudian tukang ojek tahu untung sampai di sini kan nah gak terus di konsilatur rahim sisang padahal bapak punya tel radio tukang ojek tukang ojek tukang ojek tukang mampir ngaji ya mudah-mudahan lah nanti bapak oleh-oleh brosurnya dikasihkan bapaknya ini lupa sholat lahir itu semacam ini itu semua berdasar berdalil tapi termasuk berani itu anak dan itu tidak menyimpang mulai mampir ngaji itu ranyimpang bapak mulai pengajian karena yangel pengajian seperti itu mungkin dia sudah pernah mendengarkan pengen tahu tempat pusatnya ini nah datang sini sekarang di tengah kota Solo wessora bakal kok orang ketemu itu kota Solo mesti ketemu tekan berari Solo paling timur paling barat tau tekan MTA nanti mesti ngerti apa orang Kalimantan ngerti apa orang Solo nah itulah bedanya orang berilmu maka ngaji itu yang serius yang tadinya tidak tahu jadi tahu kalau tidak tahu menjadi tahu tentu perbuatan amalnya berubah dulu tidak tahu sekarang jadi tahu ya inilah berkat pertolongan Allah ya Alhamdulillah ya radio TV MTA itu bisa membahana di seluruh dunia Indonesia dari Sabang sampai Merauke sana ya bisa melihat bisa mendengar bisa lihat langsung yang tadinya hanya mendengar katanya MTA itu begini katanya begini sekarang bisa lihat langsung akhirnya bisa memberikan jawaban oh yang katanya-katanya itu ternyata tidak benar kenyataannya seperti ini ya maka hidayah itu lewat berbagai macam cara orang yang memang hatinya keras ya tidak mungkin dapat hidayah baru mendengar saja sudah tidak suka tidak suka banyak yang saya dengar tadi mencari apa mendapatkan kajian kita ini tidak mencari tidak ya saya ngawur muter-muter radio ini ketemu ini ketemu ini didengar-dengarkan pertama yang sama yuk wajiannya kok aneh kok aneh itu sewe-sewe seneng akhirnya udah tau dipindah ya itulah mulai modal seneng itu sudah penting ojo jadi wong seng limo ya menekun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban walatakunil khomis patahlik ya jadilah orang alim orang pinter lah ngerti agomo kalau belum jadi orang alim jadi orang yang suka belajar agama kalau udah belajar agama nanti akan jadi orang alim ngerti agama kalau belajar pun belum sempat jadilah orang suka mendengarkan dengarkan radio yang keterangan-keterangannya agama kalau kita bicara mesti islam agama itu mesti islam kalau islam mesti koran dan sunnah maka sukalah mendengarkan radio tv yang disebarluaskan koran dan sunnah kalau mendengarkan pun belum ada sempat waktu sudah modal senang dulu saja senang ya dengan ngajian aku senang hanya saya belum bisa mendengarkan istiqomah tapi saya senang lah kalau sudah senang modal senang nanti kepingin sesuatu yang disenangi tentu kepingin jadi meleknya wong disenangi jangan sampai jadi orang kelima modal senang wih randui ngerti wong pinter enggak ngaji ya tidak ada waktu mendengarkan juga enggak sempat modal senang wih enggak punya tembung MTA langsung alergi aliran sesat wih MTA tuh aliran sesat wih nah orang gini ini mudah senang aja enggak ada kata ya kata tadi walata kunil khomis fatahlik jangan menjadi golongan yang kelima kamu akan rusak bila